Halo guys, kembali lagi bersama dari sini dan di video kali ini kita akan review DCD80 versi 1 DD2 DD5 ya Nah kali ini guys kita akan mencoba salah satu mobil yang masih aja overrated DCD80 Apakah B-Fire ini sekarang sudah dibuat guys? Soalnya kelihatannya itu lebih kacor sedikit daripada yang sebelumnya Seperti apa rasanya dan juga detailnya Tapi sebelum kita lanjut videonya, ayo bantu tekan like video ini dulu Terus subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan terima kasih buat kalian yang telah mendukung channel ini Kita langsung aja review Toyota Supra RCM ke-41998 Nah ini salah satu generasi Toyota Supra terbaik dan legendaris DCD80 dan juga di dunia nya Masih banyak pemintangnya, masih banyak fansnya juga nih guys ya Mantap, ini adalah Toyota Supra yang murni ya guys, bukan BMW Supra seperti yang MK5 Untuk variannya Toyota Supra MK4 DCD80 itu cuma satu varian aja yaitu yang RC ya Ini mungkin spek GDM sih guys ya Terus nanti bakal ada varian terbaru menyusul di next update yang katanya sih limited ya Kalau nggak salah Toyota Supra, Brian atau apa, gue lupa sih guys ya Semoga aja beneran masuk Terus fun factnya, Toyota Supra MK4 ini guys Katanya sih paywalletnya itu di buff, apakah bener? Nanti kita coba buktikan guys Oke guys, kita langsung aja review dari Toyota Supra RCM ke-41998 Untuk 3D modelnya udah detail ya Dan katanya nanti bakal di reward model udah di reward sih Tapi masih belum dirilis Untuk headlamp atau lampu utama ini sudah 3D dan sudah diganti jadi warna merah Aslinya kan lampunya itu halogen kuning Terus di bagian bawahnya, ini tuh ada lampu sen masih halogen juga Di bagian bebernya itu guys, udah dikasih aksesoris body kita bisa aftermarket ya Di bagian pelatomernya, ini pelatomernya itu sudah diganti jadi warna putih Cakep juga ya guys Lalu kita lihat dari tabel yang sampingnya Toyota Supra RCM ke-4 Untuk velgnya, ini velgnya itu sudah diganti ya guys Modifan gitu guys Yang aslinya itu kan velgnya seperti kipas ya kan Ini tuh velgnya entah model apa Rem caliportnya masih standar Di bagian fender depan ini semacam ada share marker ya Buka lampu sen soalnya tidak ada lampunya Untuk spionnya suara body Tidak ada lampu sen di bagian samping Terus untuk door handle-nya ini kan suara body ya guys Ini 2 pintu spot car Tapi 4 seater Ada jok belakangnya nih guys Lalu kita lihat dari tampilan belakangnya Toyota Supra RCM ke-4 Tapi tunggu bentar disini tuh ada share markernya juga Nah seperti ini guys Untuk lampu belakangnya itu kan lebih ke bulat-bulat gitu guys Kita lihat untuk lampu belakangnya ini semi 3D ya Belum full 3D kok guys Untuk dilemnya halogen Stop lamp halogen Lampu sen dan lampu benturnya juga halogen nih Di bagian atasnya lampunya itu ada emblemnya Supra ya Di bagian bumper guys Disini tuh ada satu lubang kenal port aja di sisi kiri Tapi lubang kenal portnya itu besar Disini ada spoiler dan juga high mouse top lamp nih Terus ada juga wiper belakang di bagian sini Di bagian atapnya tidak ada apa-apa ya Tapi disini tuh ada wiper depannya Info harganya Toyota Supra RCM ke-419.98 Harganya itu masih tetap ya 3,5 miliar Pake game pasnya retro carpes Dan belinya di dealer premium cars BST Wow guys kita coba dengarkan suara mesinnya Toyota Supra MK4 Pake mesin 2GZ yang sangat legendaris Cuma generasi MK4 aja bisa beratak atau be fire Tapi katanya sih di buff ya guys Cuma kalau dalam kondisi idle ini sangat susah sekali Tidak bisa dispam Nah tapi kalau sampai jalan Itu baru bisa ya guys Hampir bisa ya Selama fps kalian itu stabil Untuk spesifikasi mesinnya adalah 3000 cc 6 cilinder inline VVT-A2GZ GTE Dan untuk suara crack soundnya seperti ini Untuk fiturnya apa saja guys Oh ternyata tidak ada fitur lampu terbaru ya Cuma lampu utama aja Sangat sayang sekalian Semoga aja versi rewardnya ini ada fitur high beamnya Untuk ABS lalu DCSnya juga ada Dan cruise controlnya juga ada nih Fiturnya ini hampir lengkap ya guys Untuk transmisinya itu cuma tersedia Manual saja ST sama MT Berbeda dengan MK5 itu ada otomatiknya Transmisi STnya bisa sampai gigi 6 Untuk modifikasinya udah di custom headlight Habis itu ada body kitnya Udah di tune up level 3 Dan lepas speedimeter Oke selanjutnya langsung aja tes akselerasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Yeay mari kita coba tes puter balik Untuk radius puter itu Toyota Super MK4 ini ternyata Bagus banget ya guys Luar biasa sih guys Di sebuah spot car seperti ini Untuk handlingnya Toyota Super MK4 ini Bisa dibilang enak ya Tapi tidak selincah yang gue kira Masih tetap enak dikendalikan Kita coba tes belok dari kecepatan 150 km per jam Sangat pas sekali Terus untuk pengereman dari kecepatan Sampai 130 km per jam Mentok ya Ini masih standar Udah pakem banget Selanjutnya tes tancak Vila nih Di gigi 1 bisa sampai 60 km per jam Kita switch ke gigi 2 Dan ternyata Kecepatannya itu Tambah turun ya guys Sampai 19 km per jam Ya jadi seperti ini guys Kalau misalnya tampak ancang-ancang ya Tapi kalau pake ancang-ancang Baru bisa sampai 60 km per jam Mentok nih Ya tidak disarankan Di gigi 2 ya Kita coba untuk stop and go Bunya bisa berdinti tancakkan Bisa berangkat-tetak Tapi udah di custom juga Oke tes tancaknya berhasil Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa